Hai guys, welcome to IndoFootball News. Ini dia beberapa pelatih gagal di Persibandu. Yang pertama, Darko Jankovic, latih asal Serbia. Daniel Darko Jankovic kala itu menggantikan Jaya Hartono dan diharapkan mampu membawa Persibandu berjaya di Indonesia Super League 2010-2011 pada kompetisi Liga Indonesia saat itu. Namun sayang, Daniel Darko Jankovic malah dipecat bahkan sebelum ISL bergulir. Di depaknya Daniel Darko Jankovic dari kursi pelatih Persibandu diperkirakan karena hasil buruk di enam laga uji coba yang dijalaninya. Selain itu muncul kabar para pemain Persibandu kala itu disebut-sebut tidak menyukai sosok Daniel Darko Jankovic karena dianggap sebagai sosok yang otoriter dan tidak mau mendengarkan masukan dari pemainnya. Sempat pula tersiar kabar, Daniel Darko Jankovic pernah terlibat perselisihan dengan beberapa pemain Persibandu terkait metode latihan yang diperankannya. Hingga akhirnya, manajemen Persibandu memutuskan untuk memecat Daniel Darko Jankovic dari jabatannya sebagai pelatih. Kedua, Drago Mamik Untuk mengarungi musim 2012, manajemen Persib menunjuk Drago Mamik sebagai kepala pelatih. Di akhir putaran pertama Liga Super Indonesia, Drago Mamik dihadapkan dengan kondisi sulit di mana tim gagal meraih poin dalam 4 laga tandang. Bahkan harus berakhir dengan kekalahan telak, terutama saat berlaga melawan Persiwa dan Persipura. Kegagalan meningkatkan performance pada partai tandang itu disebut-sebut sebagai alasan manajemen Persib menganggap kegagalan dari Drago Mamik. Padahal saat itu tim maung Bandung bertabur bintang, bahkan disebut sebagai bayangan timnas PSSI dengan hadirnya sejumlah pemain bintang seperti Tony Sucipto, Muhammad Ilham, Muhammad Nasuha, Hariono, Maman Abdurrahman, Zulkifli Syukur, dan pemain kaliber Zendri Pitoy. Pada musim itu, Persib berakhir di posisi 8 di akhir musim. Drago Mamik akhirnya angkat tangan dan memutuskan mengundurkan diri dari kepelatihan tim Persib setelah gagal meraih target finish di peringkat 5 besar. Urutan ketiga Dezan Antonik Dezan Antonik ditunjuk sebagai pelatih Persib Bandung pada tahun 2016. Keputusan itu dilakukan karena manajemen klub melihat penampilan apik Dezan pada 2014 ketika melatih pelita Bandung Raya. Namun, karir Dezan di Persib tidak berlangsung awet. Pria asal Serbia itu didepak karena statistik yang buruk. Hanya mendapatkan satu kemenangan, empat imbang, dan satu kekalahan dari enam pertandingan menukangi Persib di Torabika Soccer Championship 2016. Persib kemudian menunjuk Jajang Nurjaman sebagai pelatih untuk penggantikan Dezan. Bersama Janur, sapaan akrab Jajang Nurjaman, Persib finish di peringkat kelima. Urutan keempat, Miljan Radovic Direkrut Persib untuk menggantikan Mario Gomez yang hengkang karena ada masalah internal dengan manajemen, Pogoto menaruh harapan besar kepada Radovic karena berkaca dari kesuksesan Mario Gomez di musim sebelumnya. Tapi itu justru menjadi bumerang. Hasil buruk di Piala Presiden dengan kalah dua kali berturut-turut dari Tirakabu dengan skor 1-2 dan Persebaya 2-3 di Stadion Sicalak Harupat dan kekalahan dari Borna FC di Piala Indonesia dengan skor 2-1. Hal itu membuat Boboto mendesak manajemen untuk memecat Radovic sebelum Liga dimulai. Tetapi Radovic mengundurkan diri. Menurut umuh, Radovic memutuskan untuk mundur lantaran harus menempuh kursus untuk mengambil lisensi kepelatihan UEFA Pro. Sebagai pengganti, Persib telah menyiapkan mantan pelatih PSM Makassar Robert Rene Alberts untuk musim 2019 dengan pemain asing bawaan Radovic, Rennie Mihaly dan Arthur Gevorkian. Itulah beberapa pelatih gagal di Persib Bandung. Apakah menurut kalian masih ada lagi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. See you!